Ya, lagi rame soal tampar-tamparan. Cerita sebenarnya gimana ya, kita belum lihat ya. Tapi ya biarlah bergulir dan membiarkan masyarakat tahu ya. Karena memang salah satu berkah dari demokrasi itu, kita tuh harus tahu banget siapa kandidat, siapa capres itu sampai ke detil-detilnya. Nah di Amerika saja, si Obama itu sampai orang menelisik sampai sekolah SD-nya itu di mana. Kemudian ketahuan ada di menteng. Jadi biarkan berproses, masyarakat tahu siapa sebenarnya para capres ini. Nah, saya ada beberapa analisa ya. Gak ada hubungannya sama tampar-tamparan. Tapi gak tahu kalau habis ini saya ditampar juga ya, saya gak tahu ya. Tapi kira-kira beginilah. Saya tuh ngeliat ya, tim sesnya Prabowo ini ketika kemudian Prabowo menyatakan mau nyapres dulu itu, mungkin mereka bingung ya. Gimana cara jualan Prabowo ini? Gimana cara mengemas Prabowo ini? Karena udah dua kali kalah telak dari Pak Jokowi. Masa lalu yang sulit dibayangkan ya. Dua kali telak kalah melawan Pak Jokowi. Ini kira-kira strateginya gimana dong? Dulu strateginya, ya kan pakai kopiah, deket-deket dengan kaum intoleran, ormas-ormas intoleran gitu. Ternyata kalah juga. Dua kali kayak gitu, dua kali kalah. Kira-kira gitu deh. Lalu kemudian mungkin berpikir, keras tim sesnya, bahkan konsultan politiknya, saya dengar dari Amerika, itu kira-kira cuma berpandangan begini. Gini Pak, kalau you mau menang, kira-kira gitu. Dan Anda ini sudah dua kali dikatakan oleh Pak Jokowi. Sehingga strateginya cuma satu, Pak. Satu tuh gimana? Ya kira-kira gitu ya. Satu itu, Pak. Coba Pak Prabowo ini nempel aja sama Pak Jokowi. Ketemu tuh ide-nya tuh. Nempel aja sama Pak Jokowi, Pak. Kalau perlu sama keluarganya juga. Nempel aja. Kenapa? Karena ya Pak Jokowi ini kan yang mengalahkan Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo ini udah dua periode, dua kali, dua, sepuluh tahun, atau bahkan 15 tahun, sudah rajin berkampanye. Jadi Bapak ini sudah punya pemilih yang militan, yang loyal. Tinggal nambah sedikit lagi. Dan itu adalah dari pemilihnya Pak Jokowi, Pak. Masukkan aja ke sini. Ambil pemilih-pemilih Pak Jokowi. Kalau nggak bisa, bajak, Pak. Ya soal bajak-membajak pemilih. Bajak-membajak influencer. Bajak-membajak relawan. Ini kok saya jadi ingat Abu Janda ya? Yaitulah mungkin. Karena strategi lain nggak bakal sanggup. Strategi satu-satunya adalah menempel ke Pak Jokowi. Maka kemudian Prabowo ini kemana-mana ikut Pak Jokowi. Bahkan balihonya nempel dengan Pak Gibran. Dan itu nggak dilarang. Atau kemudian tidak kemudian itu ditolak juga oleh Prabowo. Nggak juga. Dan ini kemudian membenarkan teori saya itu. Pokoknya cuma nempel senjatanya. Prabowo itu ya cuma nempel ke Pak Jokowi atau keluarga Pak Jokowi. Bahkan salah satu partai yang juga sekarang nempel ke Prabowo yaitu PSI itu malah sekarang dengan getolnya menyeret Kaisang untuk masuk ke PSI. Kabarnya begitu. Apakah itu berpengaruh ya? Kita lihat aja nanti. Tapi bahwa kemudian nggak ada cara lain. Dan strategi kampanye untuk memenangkan pemilihan minimal menurut versi konsultan politiknya Prabowo adalah dengan nempel. Karena cuma itu yang paling mungkin. Paling mungkin Prabowo bakal dapat dukungan tambahan versi dia ya. Diluar pemilih loyal Prabowo ini sejak 2014, 2019 sampai dengan hari ini. Nah, maka Prabowo saya yakin dia tidak akan keluar dari kabinet. Tidak akan cuti atau keluar dari Kementerian Pertahanan. Karena itu modal kedua dia. Jadi supaya strategi nempel ke Pak Jokowi ini tetap ada sampai mungkin pemilihan. Maka rugi banget kalau Prabowo sampai keluar dari menteri. Karena kalau keluar dari kabinet, entah karena kasus kekerasan misalnya, atau karena pengen totalnya pres. Nanti frekuensi ketemuan Prabowo ini dan Pak Jokowi akan jauh berkurang. Dan ini bahaya buat PS. Ya, karena apa? Prabowo yang sudah kadung mendadak sangat Jokowi ini. Bahkan lebih Jokowi dari Pak Jokowi katanya Prabowo ini. Itu kalau kemudian dia libur, nggak jadi menteri lagi. Itu kan bahaya. Karena frekuensi ketemunya akan berkurang. Nggak bisa ikut ke pasar. Nggak bisa ikut ketemu gengsi. Nggak bisa naik kereta bareng. Nggak bisa. Dan ini bahaya. Nah, inilah kemudian. Prabowo kelihatan banget lemah. Kelihatan banget buruk menurut versi netizen. Kalau sampai ada acara misalnya, ada ikut acara debat, atau paparan gagasan secara terbuka. Ini bencana buat tim sesnya Prabowo ini. Mereka akan panik ketika misalnya Prabowo siap-siap mau hadir seperti ketika Apeksi. Kemudian yang terakhir kemarin waktu di acara Matan Atsua di UGM. Itu saya yakin tim sesnya itu deg-degan juga. Bagaimana cara mengarahkan Prabowo ini supaya nurut gitu kan. Supaya ikut klu-klu yang diberikan. Supaya makan semua materi yang diberikan. Karena saya lihat, ya sudah ada keterbatasan. Kakek saya aja usianya sekarang 72 tahun. Itu sudah susah mencernam misalnya ada gambaran, misalnya ada berita di TV. Itu saya harus terjemahkan. Gini lho mba, ini begini. Sudah susah. Apalagi, apalagi menyerap misalnya sampai ada 17 langkah yang akan dilakukan oleh Prabowo kalau jadi presiden. 17! Aduh, kemarin ya ketika ada acara Matan Atsua di UGM itu. Itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Terlihat oleh semuanya. Terlihat bahwa Prabowo pengen pakai aturan sendiri. Bahkan aturan yang sudah disepakati pun dianggap salah. Iya, kemudian saya ingat lagi soal aturan-aturan ini ya. Ada aturan batas ambang bawah sebagai seorang wakil presiden itu harus 40 tahun ke atas. Mereka mencoba untuk itu dikoreksi. Iya kan? Ini sepertinya memang Prabowo ini punya kecenderungan untuk gimana gue. Kalau kemarin saya bilang kan duit aing, kumaha aing. Ini mungkin gitu. Ini pemilu aing, kumaha aing. Jangan-jangan begitu nih ya. Nah, kemarin di antara acara Matan Atsua itu, waktu ada segmen yang namanya refleksi, Prabowo ini takut ngaca. Takut untuk ikut di acara refleksi itu. Padahal refleksi kan enak. Iya, pelanggan Delta Suma ya. Nah, mungkin soal ngaca ini, mungkin saja Prabowo itu takut masa lalu yang kelam kembali terbayang. Takut soal masa-masa di mana kekerasan adalah bahasa sehari-hari itu terlihat kembali. Prabowo takut menatap matanya sendiri. Gimana orang lain diajak takut? Takut soal aktivis yang belum kembali. Takut soal keluarga. Takut soal memandang wajah keluarga korban. Takut soal kekalahan demi kekalahan. Takut soal usia yang semakin ujur. Takut soal kenyataan bahwa pemilih semakin cerdas. Banyak ketakutannya ternyata ya. Ya, pendek kata menurut saya mungkin ya. Mungkin Prabowo ini ternyata nyalinya nggak sekenceng teriakan-teriakannya. Dan saya juga heran kenapa kemarin dia minta podium waktu di acara Matanacwa itu. Sementara Anis tidak. Gayanya Anis kan seperti dosen menjelaskan. Ganjar apalagi dia tidak. Gayanya sebagai seorang entrepreneur yang paham detail-detail. Sementara Prabowo ini tetap. Dia pakai podium. Mungkin menganggap dirinya sudah presiden. Kemarin kita mikir ketika debat itu. Podium itu digunakan sebagai gimmick. Prabowo sebagai orang yang keras. Akan digebuk lagi. Ternyata nggak kejadian tuh digebuknya ya. Tapi yang digebuk itu adalah statementnya Nacwa Sihab. Ya, sekali lagi ternyata Prabowo ini nyalinya nggak sekenceng teriakan-teriakannya. Lalu di sini kita tahu bahwa sebagai buah dari demokrasi kita memang harus tahu seperti apa kualitas seorang capres itu. Kita saja mau terima karyawan aja misalnya nih orang-orang di rumah mau terima karyawan aja. Level terendah aja kita harus tahu dulu CV-nya. Minimal kita stalking dulu sosmednya. Minimal kita tahu lulusan mana, pernah melakukan apa, gimana, dan seterusnya. Itu untuk sekelas misalnya karyawan-karyawan level-level bawah. Apalagi ini untuk menjadi pemimpin nomor satu se-Indonesia. Masa iya kita nggak mau tahu orang ini bagaimana kalau menghadapi tekanan. Kebayangkan model Prabowo ini kalau mendapat tekanan seperti apa, langsung berubah. Langsung nggak fokus. Langsung pengennya kumaha aing. Mudah-mudahan saya nggak dicekek, apalagi ditampar. Saya Mas Jopraik, amankan. Langsung pengennya udah ngelik. Ena Terima kasih telah menonton!